Ia pemirsa 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh terpilih. Pada pemilu legislatif 2024, masa jabatan 2024 hingga 2029, respi dilantik dan diambil sumpahnya. Dari 25 anggota yang dilantik, 16 anggota diantaraja adalah pendatang baru. Berlangsung secara terbuka untuk umum, pelantikan dan pengucapan sumpah janji 25 anggota DPRD Kota Sungai Penuh terpilih untuk masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Muhammad Hanafi Insya di gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Rapat paripurna pelantikan ke-25 anggota DPRD Kota Sungai Penuh ini dibulai pukul 10.00 waktu Indonesia Parat, yakni terdiri dari 10 anggota legislatif DAPIL-1, 10 anggota DAPIL-2, dan 5 anggota dari DAPIL-3. Sedangkan pimpinan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh untuk sementara waktu dijabat oleh Al-Bizhar yang menggantikan Ketua DPRD lama, Lendrawijaya. Menariknya, selain dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan OPD Pemkop Sungai Penuh, Rapat paripurna pelantikan sekaligus pengangkatan dan pemberhentian tersebut juga dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kejabatan untuk menyaksikan jalannya pelantikan dan mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian, TNI, dan Sapo PP Kota Sungai Penuh. Kita sudah melaksanakan perucapan sumpah janji Amerika DPRD Kota Sungai Penuh masyarakat tahun 2004-2029, yaitu sejumlah 25 orang. Alhamdulillah, acara tersebut berjalan yang lancar. Tidak sebab itu, kami dari selaku penyelara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak 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 Bia yang telah ikut menentangkan, sehingga secara kita pada hari ini berjalan lancar dari Ammanu. Sementara ini tugas sangat terbatas, hanya memfasilitasi daripada penyiapan praksi-praksi di DPRD. Karena nanti praksi-praksi inilah yang akan menentukan alat-alat penutapan dari Anggota Dewan ini. Kita mengucapkan selamat kepada 25 orang anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang barusan dilantik. Kita harapkan mereka semua bisa membawa aspirasi daripada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk dimatapun ke depan. Kita harapkan kolaborasi antara pemerintah legislatif dengan eksekutif nantinya ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh terpilih masa jabatan 2024 hingga 2021 terdiri dari sempilan anggota periode sebelumnya dan 16 anggota baru. Dengan berincian 5 orang dari Partai Golkar, 3 orang dari PDI Perjuangan, 3 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 3 orang dari Partai Persatuan Pembangunan, 3 orang dari Partai Amanat Nasional, 2 orang dari Partai Demokrat, 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Gerindra, 1 orang dari Partai Hadurah, dan 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ada pun nama-nama anggota DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan 2024 hingga 2029, yaitu Golkar 5 kursi, yakni Haidir, Haji Albizar, Fahrudin, Khudniranda, Haji Arlis Kasim, PDIP 3 kursi, yakni Hardizal, Nasrul Damrat, PKS 3 kursi, yakni Feri Arya Sandi, M. Rizal, Haji Megap Perdana A, P3 3 kursi, yakni Feri Hardito, Armadi Yusuf, Anti Oktavia. Selanjutnya, PAN 3 kursi, yakni Adharyanto, Adrizal Adnan, Sulhadri, Demokrat 2 kursi, yakni Asper Nasir, Haji Fajran, Nasdem 2 kursi, yakni Tole S. Hadiwarso, Dahkir Yahya, Garindra 2 kursi, yakni Indra Abdisaputra, Maswan, Hanura 1 kursi, yakni Bardis, dan PKB 1 kursi, yakni John Rikamsiks, Tim Liputan, Cek TV melaporkan.